Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih inget sama barang ini kan atomizer humidifier yang kemarin saya betulin buat kalian yang rajin nonton channel teknisi digital pasti inget tuh ini kemarin rusak teman-teman udah saya bongkar dan udah saya cek ternyata mesinnya masih dalam kalen baik tapi ada satu komponen yang punya kemungkinan rusak apa itu ini dia namanya adalah kapasitor dia kalau dikasih air dia gak bakal keluar blue kutubnya ini saya kasih air ya dikit aja tuh udah ada airnya sekarang saya colokin humidifier ini ke ars listrik 20 volt iya belum hidup sekarang saya hidupin oke tuh kita bisa melihat disitu semacam ada gelombang di tengah-tengah ya ini kamera saya gak tau kenapa begitu dinyalakan jadi ada semacam distorsi gitu kalau deket ya kalau jauh gini enggak tuh ada kayak gitu tapi kelihatan ya itu kan kurang kencang tuh jadi untuk ngebuktikan bahwa kapasitor itu rusak kita harus menggantinya dengan yang baru berarti beli dong bang iya kalau misalnya teman-teman mau kalian bisa cek di deskripsi nanti ya nanti saya bakal taruh di deskripsi sekarang airnya saya mau balikin dulu ke gelas mungkin ada yang nanya itu alat kayak gitu apa enggak bahaya bang soalnya kan listrik itu kan air gitu ini enggak bahaya teman-teman karena ini adalah cold electricity cold electricity itu adalah arus DC ya harus DC jadi kalau kena air gak apa-apa dia cara ngebuka kapasitor oke langsung cara ngebuka kapasitor kita bisa pakai tang seperti ini tang potong kalau perlu lighting saya nyalain lightingnya ya biar lebih terang seperti ini lebih terang ya tuh akan ada kapasitor ya ada kapasitor pakai tang potong seperti ini kita penggangin kayak gini apa namanya bahasa indonesia ya kita buka seperti ini terus kita putar ke sebelah kiri atau kita juga bisa pakai penggaris atau semacamnya lah yang penting bisa masuk ke dudukan kedratnya maksudnya seperti ini lakukan terus sampai dia benar-benar longgar nanti kita putar pakai tangan sekarang udah longgar kayaknya jadi saya ambil gunting aja kayaknya posisi tangan saya susah banget tadi pakai gunting kayak gini oke udah longgar ya tinggal kita putar aja kayak gini teman-teman oke kita bisa melihat ada sebuah komponen ini namanya kapasitor yang digunakan untuk humidifier ukurannya adalah 16mm sekarang saya mau ganti dengan yang baru kalau diukur pakai avometer digital kapasitor ini gak nyambung teman-teman bukan kayak elko atau kayak kapasitor-kapasitor yang lain kita buktiin ya kita ukur pakai avometer digital skala dioda atau buzzer atau bus atau bus kalau misalnya kalian pakai avometer analog kalian bisa taruh di kali 1 ini kayak baterai cemos ya jadi ngukurnya kayak gini ini positif dan negatif atau dua sisi itu bawah dan atas tengah dan luar gitu ya satu saya taruh di tengah seperti ini satu saya taruh di luar gak nyambung apa nyambung ya jangan-jangan oh enggak memang gak nyambung teman-teman ya sekarang kita ukur yang luar aja yang luar aja gak nyambung yang tengah aja yang tengah aja nyambung sekarang kita bandingin sama yang lama yang lama kita ukur ya tengah bawah dan atas gak nyambung kita balik ya probe nya gak nyambung juga sekarang kita ukur yang luar aja gak nyambung yang tengah aja nyambung sepertinya kalau diukur pakai avometer digital gak ada yang rusak iya karena avometer digital memang gak dirancang untuk mengukur komponen ini teman-teman perbedaan komponen yang rusak ini dengan yang baru adalah tuh yang lama udah pecah sedangkan yang baru masih dalam keadaan utuh langsung aja ya kita pasang pasangnya jangan sampai kebalik karena bisa jadi gak aktif dia kita taruh kayak gini oke kita pasang dratnya kita puter kita puter puter sampai rapet ya teman-teman ada bocil-bocil lagi main depan bengkel jadi rame terpaklum ya guys bengkelnya belum jadi studionya belum jadi kadang pake gunting enak kadang pake tang tang kombina tang potong enak lebih gampang maksudnya kadang-kadang juga susah susah kalau gitu pake buah-buah obeng aja deh saya ambil dua buah obeng ya obeng min langsung kita puter-puter aja oke sampai rapet ya gak usah terlalu rapet pecah nanti oke seperti ini saya rasa sudah kita buktikan ya berhasil apa enggak nih moga-moga aja berhasil kalau enggak ya gak apa-apa bismillah kita colokin ke arn listrik 20 volt oke kita hidupin ya belum begitu kelihatan perbedaannya tapi mungkin kalau misal dikasih cairan yang khusus baru kelihatan kali ya gelombangnya sih sama aja kelihatannya ternyata seperti itu teman-teman atau kita perlu tunggu ya kita tunggu aja deh berhasil apa enggak percobaan kali ini ya sama aja kok feeling saya kok sama aja oke coba ditutup ya tutup terang muncul wap gitu tapi belum nih ternyata yang barusan saya beli enggak cocok loh teman-teman enggak bisa masuk tuh enggak bisa masuk padahal ukurannya 16mm yang saya beli ini 16mm tuh kalau dimasukin pas dia tapi yang saya beli enggak masuk enggak cocok ini ya kalau dibandingin tuh kayaknya sih sama tapi ternyata beda dia lebih besar gimana caranya supaya pas apa harus dikikis kalau dikikis nanti rusak enggak tuh harus dipaksa masuk ternyata dari sikan banyak yang saya beli ada yang pas juga ternyata ini nih tuh pas kan enggak kayak yang tadi yang tadi enggak pas ini saya mau keringin dulu ya saya bersihin dulu dari air-air yang tadi udah masuk kesini terus kita pasang deh terus kita tes ulang Bismillah adakah perbedaannya wuh ada aduh ada saya khawatir soalnya apa muncet salah sini teman-teman hidup ya tuh langsung sembuh iya kan oke ternyata ada yang kurang pas ukurannya teman-teman oke ya sembuh sekarang saya letak dulu deh muncet ya mana tadi tutupnya oh ini tadi itu waktu enggak pas saya tes kan dapet hampir 5 menit belum sampai 5 menit sih dia udah mati sendiri ternyata itu mungkin indikator karena ada kerusakan atau enggak pas masang kapasitornya karena ukurannya kegedean tadi ya oke sekarang coba kita lihat dari jauh hasilnya seperti apa Bismillah kita hidupin oke keluar saya matiin ya cahayanya kelihatan enggak teman-teman atau saya matiin lightingnya ya kelihatan kan tuh ada asap kan bukan asap ada uap datang kan teman-teman kan tuh kan ada uap kan wihi sembuh guys tuh sekarang coba saya tutup ya tuh ini kalau dikasih serbuk menyan itu enak nih buknya oke udah sembuh teman-teman atomizer humidifiernya terima kasih teman-teman yang udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian ada rejeki dukung terus channel ini dengan klik tombol super thanks di bawah itu enggak pakai berlangganan tapi kalau misalnya kalian mau berlangganan untuk ya lebih membangun channel ini teman-teman bisa klik tombol gabung sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye bye bye